Halo semua selamat malam, apa kabar anda malam hari ini, selamat merayakan Hari Raya Nyepi, sekali lagi bagi anda yang merayakan Hari Raya Nyepi tahun baru Saka 1941 Semoga kita semua terlahir kembali, menjadi pribadi yang suci, yang penuh mulas asih, yang penuh kasih Perbadi yang damai, tanpa kemunafikan, dan tanpa ditipu oleh senangan dunia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semuanya Bagaimana kabar anda malam ini, hari ini Kamis 7 Maret 2019, 2 Rajab 1440 Hijriah Tidak terasa ya, sementara lagi kita akan memasuki satu bulan suci, bulan yang agung, yang bernama bulan suci Ramadan Dan ini adalah episode yang keempat dari serial vlog akal sehat, yaitu Indonesia hebat tapi bejat Sebelum saya mulai, jangan lupa subscribe channel youtube saya, James Rossjawabwenser Atau Jekos Rossjawabwenser, nyalakan tombol loncengnya Untuk mendapatkan pemberitahuan setiap kali saya upload video yang terbaru Saya ini upload video setiap hari Bikin video setiap hari saya Supaya teman-teman selalu mendapatkan referensi informasi terkini Yang terbaru dan juga yang teraktual Dan juga sekaligus saya berbagi perasaan saya Jadi kalau teman-teman belum nonton video saya yang terdahulu Jadi silahkan ditonton Karena ini saya upload setiap hari videonya Saya usahakan untuk upload setiap hari Ya Gitu Oke Berhubung ini nyepi ya Kita masih dalam suasana Hari raya nyepi Meskipun saya dan keluarga tidak merayakannya Dan kebetulan saya juga tidak berdomisili di pulau Bali Dan saya juga bukan orang Hindu Bali Jadi saya tidak merayakannya nyepi Tapi ada kaitannya dengan Yang sebentar lagi akan disongsong oleh umat muslimin dan muslimah Di seluruh dunia Yaitu bulan Ramadan Bulan suci Ramadan Dimana Al-Quran memerintahkan kita untuk fasting Untuk puasa As-Siyam As-Siyam itu sebenarnya menahan diri Kontrol diri Mengendalikan diri Controlling yourself Self-control Self inilah istilahnya Self-defense Menahan diri Dari sesuatu yang Yang tidak baik Atau menahan diri Dari melakukan sesuatu Sebelum waktunya Kayak sekarang nih Saudara-saudari kita Yang ada di Bali Sudah merayakan nyepi Yang Hindu terutama Mereka menahan diri mereka Dari Keramaian Dari Hiburan Dari Semua Hal yang Unsur itu adalah unsur duniawi Itu dijauhi Ditahan dulu Sampai masa nyepi itu selesai Tengah malam nanti Atau besok pagi Makanya semua Tempat di Bali itu tutup Sampai besok Makanya bandara Bali Bandara Igus Tinggur Hrei Itu akan Buka lagi Besok Jam 6 pagi Waktu Indonesia Tengah Hongkong Singapura Atau jam 5 pagi Waktu Indonesia Barat Bangkok Dan juga Waktu Thailand Sampai disitu Paham ya Maksudnya itu apa Itulah sebenarnya puasa Itulah sebenarnya Asyam itu Kita menahan diri Menahan diri Dari Nafsu Terutama Nafsu Keduniawian Makanya tadi saya Pas makan itu Saya kritik kan Mama saya Dan seterusnya Kok ulang tahun Makan-makan Gitu loh Saya sampai bilang kan Ke mama saya Ma Bulan depan kan abang ulang tahun Gak usah makan-makan Kita doa aja kan Mau pemilu kan Mau coblos-coblosan Kita doa aja lah Gak usah makan-makan Dulu memang Saya kalau ulang tahun Dipestain Dikasih surprise Dikasih kado Dan seterusnya Tapi kan sekarang Saya udah menganggap Ya elah Ulang tahun mah Cuman Ya Cuma Sekedar apa ya Pengingat Bahwa nomor satu Ya Masa kontrak saya Masa sewa saya Hidup di dunia ini Akan habis Dalam beberapa tahun lagi Jatah saya Hidup di dunia ini Akan habis Itu satu Yang kedua Pertambahan umur saya Itu hanya pertambahan umur Kronologis Bukan umur psikologis saya Bukan umur mental saya Bisa jadi umur Umur kronologis saya 25 Nanti bulan April Tapi usia mental saya Belum tentu 25 tahun Bisa jadi di bawah Atau di atas 25 tahun Saya gak tau Mengukur usia mental itu Seperti apa Nah Yang ketiga Kenapa saya gak Merayakan ulang tahun Karena Saya bilang ya Ya ulang tahun itu Seharusnya momen Untuk bertafakur Saya pernah bilang Karena umur Khusus Yang judulnya Kita merayakan ulang tahun Merayakan ulang tahun Dengan bertafakur Dengan banyak Merenung Dengan banyak Mengenang gitu loh Apa yang kita perbuat Dan apa yang telah kita katakan Selama Satu tahun belakangan Atau selama hidup kita ini Gimana Harusnya momen ulang tahun itu Dipergunakan untuk Tafakur Bukan untuk bersenang-senang Makan-makan Oke boleh lah Boleh lah Senang-senang Makan-makan Kayak gitu Cuma saya bilang Pas kejadian itu Tiba-tiba terjadi sesuatu Yang gak menyenangkan Mungkin salah satunya Pada saat kita lagi senang-senang Lagi pesta-pesta Atau lagi makan-makan Pada saat kita merayakan ulang tahun Tiba-tiba Kita dipanggil Menghadap Tuhan Kita dipanggil Surpulang Surpulang kita Ke hadapan Tuhan Apa yang terjadi Niatnya mau senang-senang Niatnya mau Apa Bergembira Pada perayaan ulang tahun Malah berujung Duka Guys Di dunia ini Di dunia nyata ini Gak ada yang namanya Happy ending Happy ending itu Cuma ada di sinetron Cuma ada di film Cuma ada di FTV Tapi di kehidupan nyata Gak ada yang namanya Happy ending Yang ada hanya Sad ending Kita kembali ke Pencipta kita Kita kembali ke Hadapan Tuhan Ya Kita kembali ke Hadapan Tuhan Kembali kita ke Hadapannya Maha Kuasa Dan orang itu Menangis Atas kepergian kita Itu gak ada yang namanya Happy ending di dunia ini Yang ada sad ending Kalau happy ending itu Ketika kita sudah Pergi meninggalkan dunia ini Orang senang Orang senang Tapi Buat kita Itu jadi Sad ending Itu jadi Bad ending Tandanya apa Mungkin kita Merugikan orang Yang Tertawa ketika kita Sudah mati Orang yang senang Ketika kita sudah mati Tetapi pada saat mati Saya teringat Kata Mahatma Gandhi Jadilah orang yang Ketika kamu lahir di dunia ini Hanya kamu yang menangis Tetapi orang lain bahagia Dengan kehidupan kamu Dan ketika kematian kamu Orang lain menangis Dan hanya kamu yang tersenyum Itu Ketika kita sudah mati Ketipan bijak dari seorang Hindu Yang namanya Agung Mahatma Gandhi Gitu Dari India Tapi Selama hidup kita Jangan coba-coba kita Membahagiakan semua orang Don't try to Please everyone Karena pada nyatanya We cannot make everyone happy Kita gak bisa Membahagiakan semua orang Ada satu kutipan juga Saya baca dari teman saya Pengacara Atau Pembawa acara Di RTB Brunei Provisa Haji Mahmud Provisa Haji Mahmud Satu quote Quote bijak Dari Dari itu Instagramnya Insta storynya Saya baca ya Don't be afraid of Losing everyone Jangan tak Don't be afraid of Losing anyone Jangan takut Kehilangan siapapun But be afraid of Losing yourself To please everyone Tapi khawatirlah Anda kehilangan Jati diri Anda Karena Anda Membahagiakan orang Banyak orang Karena Anda mencoba Untuk membahagiakan Semua orang Karena pada kenyataannya Kita gak bisa Membahagiakan Semua orang Jadi sejumlah orang Dipuaskan Kita hanya bisa Membahagiakan Segedikit orang Segelintir orang Kita bisa Bahagiakan Kita bahagiakan Semua orang Gak bisa Gak bisa Kita gak bisa Membahagiakan Semua orang Makanya Kunci kegagalan Yang paling fundamental Adalah kita Mencoba Membahagiakan Semua orang Which is Itu gak bisa Makanya temen saya Itu Franz Viguna Sampai bilang gini Kan Kalau orang Baik itu Matinya cepat Usianya pendek Kayak papa saya Karena ada Organ-organ Yang tidak berfungsi Kenapa? Karena dia tidak Bahagia Dia mencoba Membahagiakan orang Tapi dia sendiri Gak bahagia Nah makanya Orang baik Seperti Papa saya Alma-ruma Juppe Alma-ruma Olga Itu usianya Pendek-pendek Hanya 30-an tahun Hidup di dunia ini Papa saya Meninggal Umur 35 Tahun 2001 Olga Syaputra Meninggal Tahun 2015 Umur 32 tahun Julia Perez Meninggal Dunia Setahun kemudian Eh Dua tahun kemudian Tahun 2017 Usia 37 Tahun Singkat Sekali Hidup Semua itu Karena sakit Organ Dalam Yang Tidak Berfungsi Papa saya Kanker Usus Besar Olga Syaputra Meningitis Julia Perez Kanker Servix Itu Mereka itu Terlalu Berkorban Terlalu Bersacrifice Membahagiakan Orang Lain Tapi dirinya Sendiri Tidak Bahagia Makanya Dari penelitian Itu Disimpulkan Bahwa Kalau Orang Yang Baik Terlalu Baik Gak ada Terlalu Baik Gak ada Terlalu Baik Kalau Terlalu Baik Berarti Kitanya Yang buruk Misalnya Ya Orang Yang Mencoba Membahagiakan Orang Lain Terus Menerus Bahasanya Seperti itu Orang Yang Mencoba Membahagiakan Banyak Orang Terus Menerus Dia sendiri Tidak Bahagia Matinya Itu Cepat Matinya Itu Cepat Karena Ternyata Secara Medis Organ Organnya Menjadi Tidak Berfungsi Kenapa Dia Tidak Bahagia Syaraf Syaraf Putus Karena Dia Tidak Bahagia Psikologi Kondisi Kejiwaan Berpengaruh Kepada Kondisi Badan Makanya Saya sudah bilang Ke mama Saya Ma Abang Mau coba Hipnoterapi Lagi Hipnoterapi Lanjutan Tapi Seakan-akan Mama Saya Tidak Percaya Dengan Psikolog Gitu Padahal Maaf-maaf Aja Kebetulan Saya ini Atheis Saya sudah Menganggap Tuhan Tidak Ada Saya sudah Menganggap Tuhan Itu Fake False Palsu Tuhan itu Saya sudah Anggap Tidak Tidak Saya sudah Tidak Lagi Percaya Pada Tuhan Secara Fundamental Karena Saya Akhirnya Tahu Lewat Jalur Filsafat Tuhan Itu Aslinya Seperti Apa Ya Kan Saya Bilang Kalau Isur Berdoa Pada Tuhan Saya Tidak Percaya Lagi Pada Tuhan Saya ini hanya pura-pura percaya pada Tuhan Di depan keluarga saya, di depan orang tua saya Dan di depan teman-teman main saya Yang masih muslim, taat lagi Saya ini hanya pura-pura, pura-pura jadi muslim Padahal saya ini adalah seorang ateis Dan bahkan yang lebih parah lagi saya ini anti-teis Anti-Tuhan Itu yang lebih parah Di situ paham ya Dan seakan-akan mama saya itu Tidak percaya dengan psikolog Benar yang disampaikan, Rocky Gerung Presiden Republik Akal Sehat Yang kedunguan kita ini Problem sosial, problem individu Kita bawa ke tokoh agama Dikasih taulah sama Mbah Sujiwo Tejo Presiden Janjukers yang saya hormat banget dengan beliau Beliau mengatakan Karena orang Indonesia tidak dengar psikolog Orang Indonesia dengarnya kiai, dengarnya ustadz, dengarnya pastor Dengarnya pendeta, dengarnya tokoh agama Kenapa? Karena 99% orang Indonesia menganggap agama itu penting Sekarang lagi musim Oh ini apa? Ulama Memuliakan ulama Cinta ulama Ulama berperan dalam pilpres Dasmo saya bilang Ulama berperan dalam pilpres Dasmo Ulama dipolitisir ini namanya Gak kubu 01, gak kubu 02 Gak kubu TKN Jokowi Amin Gak kubu BPN Prabowo Sani Mereka sama-sama politisir ulama Nah tapi itulah politik ya Itulah politik ya Segala cara untuk mendapat kekuasaan Dilakukan Itulah politik merebut kekuasaan Sangat wajar Sangat wajar Saya tidak masalah dengan itu Oke Nah saudara Yang terpenting ini adalah Bagaimana kita Mengkonstruksikan negara ini secara fundamental Mengkonstruksikan negara ini secara fundamental Artinya adalah Kita banyak menginvestkan Ke bidang-bidang yang lebih sekularis Kediba-bidang yang lebih agamis Ya kan Masalahnya itu begini Kembali ke masalah mama saya Saya akan bilang Ma abang Inilah Di hipnoterapi lanjutan lah Saya bilang kan Kondisi psikis saya Kondisi psikis orang beda-beda Gitu Langsung mama saya jawab dengan Dalil-dalil agama Dan dalil-dalil yang anti terhadap psikolog Kok kelihatannya kita ini Gak percaya dengan psikolog Gak percaya dengan Apa Terapi psikologi Yang dilakukan oleh para psikolog Kok kita ini gak percaya dengan itu Gak percaya Padahal Dengan terapi Psikologi Dengan terapi psikologi itu Saudara Apa yang menyebabkan kita Luka batin Semua Sembuh Motivasi aja gak cukup Sugesti aja gak cukup Nasehat aja gak cukup Tapi Semakin orang dengar nasehat Semakin orang Kalau orang itu udah overload Orang itu udah penuh Luka batinnya Batinnya udah penuh Otaknya udah penuh Dengan memori-memori yang Gak baik Nasehat Sugesti Motivasi Cuma jadi angin Gak masuk Udah penuh Dan itu harus diterapi Harus dibuang Tapi kenapa mama saya gak mau Kayak gitu Gak mau membawa saya ke psikolog Kenapa Mama saya lebih percaya Tuhannya Yang fiksi itu Bukan fiksi lagi Saya bilang Tuhannya mama saya Tuhannya fiktif Bohong Dadadain Jadi seakan-akan mama saya tuh Sedang berimajinasi Oh ini Ada psikolog yang lebih baik Daripada Psikolog Yang saya Kenal Pak Deddy Susanto Pak Robizal Bu Novita Tandri Bu Eli Risman Ada sahabat lama saya Intan Erlita Dan sebagainya Dan banyak lagi Jadi seakan-akan mama saya Berandai-andai Berimajinasi Oh ada psikolog yang lebih baik Daripada Nama-nama itu Berandai-andai Berimajinasi Berhayal Makanya saya bilang Orang beragama itu Hidupnya ada Hidupnya Ada dalam sebuah fiksi Berimajinasi terus Berhayal terus Mengaktifkan Energi Imajinasinya Energi Hayalannya itu Diaktifkan Begitu mama saya Ngomong Disebutkan oleh Allah Dan ngomong Argumen yang lain Itu mama saya Sebenarnya Itu sebenarnya Argumen fiksi Saya gak mau bales Saya bales dengan Realita Saya bales dengan Argumen realita Bukan argumen fiksi Susah kan Kalau kita Ngomong sama orang Yang Hidupnya Sudah terlanjur Di dalam alam fiksi Kita bawa ke realita Susah Gak gampang Nah teman-teman semua Yang saya hormati Makanya saya bilang Kalau mau curhat Ini Nasihat dari Menteri Besar Negara Republik Akal Sehat Pak Deddy Susanto Paduka Bekicot Motivator psikologi Trainer psikologi Nomor 1 Di Indonesia Seset Pesannya itu begini Kalau kita mau curhat Nomor 1 Itu jangan ke orang yang Luka batinnya Numpuk Jangan curhat ke orang yang Lebih lemah dari kita Dan jangan juga curhat ke orang yang Usianya lebih muda Baik itu Usia kronologisnya Masih muda Maupun usia Mentalnya Masih muda Gak bakal nyambung Enaknya Enaknya dia Enaknya kita Enak karena Kalau kayak gitu Enaknya Kita pindah ke Orang yang curhat itu Empatnya dia Pindah ke kita Gitu Lah kalau mau curhat Seperti itu gimana Kok malah Pak Deddy Susanto Ngajarin orang antisosial Maksudnya itu begini loh Saya sampaikan Bahwa Kita kalau mau curhat itu Ya ini kan Filosofi dari nyepi juga tuh ya Filosofisian juga Kita tuh harus Cari orang yang tepat Kita harus cari orang yang tepat Untuk Curhat Ya Ya mungkin kalau Orang yang masih bertuhan ya Bisa Ya kita curhat Kita berdoa pada Tuhan Pray to God Ya kan Atau bikin video Seperti ini Seperti yang saya lakukan Untuk curhat Atau mungkin Nulis di hari Atau mungkin Kembali lagi Yang lebih tepat itu adalah Psikolog Bawa ke psikolog Gak usah khawatir Gak usah anti Gak usah anti dengan psikolog Jangan kayak mama saya Anti dengan psikolog Gak boleh Kasian para psikolog Gak dapet duit Ya hitung-hitung Bayar Konsultasi Bayar terapi Kan Kita ini kan Bersedekah Pada para psikolog Itu Soalnya psikolog itu Duitnya seringkali kurang Ya Psikolog itu Duitnya seringkali kurang Walaupun diundang masuk TV Masuk radio Masuk Apa Training-training Di perusahaan-perusahaan besar Atau training-training Individual Dan seterusnya Kan mereka butuh duit Makanya saya kalau ikut Makanya trainingnya Pak Deddy Susanto Itu kita bayar Gak gratis Bayar gedungnya Gitu Ya hitung-hitung Kita sedekah lah Ke Pak Deddy Susanto Psikolog itu Ya kita sedekah lah Pada para psikolog Kita baik lah Karena pasti mereka bantu Artinya kita jangan anti Dengan psikolog Teman-teman Dan kita jangan anti Terhadap pembelajaran psikologi Pembelajaran kejiwaan Karena itu ilmu valid Karena itu valid Valid Dan sangat-sangat-sangat Valid ilmunya Gitu Jadi kita perlu Dengan belajar psikologi Akhirnya kita bisa Mengenal diri kita Yang sebenarnya Kita bisa Menterjemahkan diri kita sendiri Jangan kayak yang dikatakan Mbak Sujiwo Tejo Kepada Rocky Gerung Rocky Gerung Presiden Republik Akal Sehat Dia mampu Menterjemahkan orang lain Tapi dia gak mampu Menterjemahkan dirinya sendiri Kata Mbak Sujiwo Tejo Presiden Janjukers Nah kalau kita Seperti itu Tandanya kita perlu Belajar psikologi Supaya kita Mampu Menterjemahkan diri kita sendiri Anda tahu Deddy Corbusier Kenapa dia Konten-kontennya Bisa bagus Kenapa Netizen Atau smart people Menyebut Master Deddy Corbusier Itu Memberi Motivasinya Lebih canggih Dari orang Sekelas Mario Teguh Kenapa Deddy Corbusier Itu lulusan S1 dan S2 Psikologi Kenapa Deddy Corbusier Ngambil jurusan Psikologi Karena dia Pengen Menterapi Dirinya sendiri Dia merasa Ada kelainan Dengan diri Dengan dirinya sendiri Ya kan Akibatnya apa Masa-masa Sekolah Deddy Corbusier Itu kelam Dia gak punya Baik temen Dia disleksia Gak inget Nama orang Gitu Nah Kenapa Deddy Corbusier Itu Kenapa Saya bisa Nyantol Dengan Deddy Corbusier Saya dengan beliau Mengalami masalah Psikologis Yang sama Dan Deddy Corbusier Itu kebetulan Adalah lulusan Psikologi Lulusan S1 Psikologi Universitas Atmajaya Jakarta Dan lulusan S2 Psikologi Di Inggris Ya Anda mungkin Apa Anda mungkin Gak menyangka Ya Deddy Corbusier Yang berbakat Sebagai seorang Pesulap Sebagai seorang Mentalis Ya Ternyata Dia Ternyata Dia adalah Lulusan Psikologi Tapi Dia tidak Mengambil Jalan Menjadi Seorang Psikolog Mungkin Beliau Menjadi Psikolog Melewat Motif Deddy Corbusier Di channel Youtubenya Tolong Subscribe Dan Usahakan Anda Nonton Setiap Episode Motif Deddy Corbusier Atau Me Against The World Itu Bagus-bagus Nah Mungkin Beliau Menjadi Psikolog Di Youtube Kenapa Beliau Lulusan Psikologi Masalahnya Artinya Kita Jangan Anti Dengan Psikologi Psikologi Valid Bukan Psikologi Yang Fiktif Dia Dadain Saya Mau Tanya Apakah Agama Mengajarkan Kita Belajar Psikologi Gak Ada Itu Aja Makanya Saya Teruskan Lagi Itulah Kehebatannya Orang Indonesia Ngeles Oh Kita Nih Gak Bisa Membedakan Problem Sosial Problem Individu Dengan Problem Agama Jadi Salah Orang Tidak Tepat Tidak Tepat Masalah Kejiwaan Masalah Psikologi Masalah Individu Masalah Karir Masalah Keluarga Kenapa Cerhatnya Ke Ustadz Ke Kiai Ke Habib Ke Pendeta Ke Pastor Gak Ngerti Mereka Lebih Baik Cerhat Ke Psikolog Ke Konsultan Gak Koron Yang Tepat Kalaupun Mereka Bayang Ya Itung Kita Kita Sedekat Kasih Uang Kita Kasih Uang Kasih Duit Gak Apa Bagus Jangan Pelit Pelit Jadi Orang Kalau Orang Pelit Kuburannya Sempit Jangan Pelit Pelit Jadi Orang Kalau Pelit Nanti Kuburannya Sempit Itu Bahaya Ngeri Kali Itu Kalau Kuburannya Sempit Itu Seperti Situ Ya Kan Nah Sekarang Kita Berlanjut Sedikit Saya Minta Tambahan Waktu Yang Bejat Lagi Dari Indonesia Adalah Pendidikannya Sebenarnya Orang Indonesia Ini Hebat Hebat Berkali-kali Saya Sudah Bilang Orang Indonesia Itu Hebat Bisa Menciptakan Apa Yang Gak ada Di Negara Lain Tapi Ada Di Indonesia Dan Dipakai Di Beberapa Negara Lain Contoh-contoh Sudah Saya Kasih Beberapa Kali Anda Pernah Tau Anda Tau Salat Di Barat Di Salat Di Barat Itu Isinya Sayur Disiram Dengan Mayonese Salat Salatnya Indonesia Apa Kalau Di Jawa Barat Kita Punya Karedok Kalau Di Jawa Tengah Kita Punya Selat Kalau Di Jakarta Kita Punya Gado Gado Di Jawa Tengah Kita Punya Kretoprak Itu Salat Yang Dilumuri Dengan Bumbu Kacang Ada Di Negara Lain Tidak Ada Tidak Ada Di Negara Lain Masjid Selalu Dengan Kubah Atau Tidak Dengan Kubah Hanya Polos Di Indonesia Ada Masjid Dengan Kubah Dan Ada Masjid Dengan Atap Limas Atap Atap Segitiga Atau Atap Joglu Gak Ada Di Negara Lain Gak Ada Di Negara Lain Masjid Dengan Ya Kecuali Di Malaysia Di Negara Lain Kecuali Di Malaysia Dan Di China Di Tiongkok Yang Masjidnya Tidak Berkubah Di Negara Lain Tidak Ada Yang Seperti Itu Ya Indonesia Punya Badak Rhinoceros Di Negara Lain Tidak Ada Badak Negara Lain Tidak Punya Rhinoceros Jadi Indonesia Ini Hebat Sebenarnya Hebat Tapi Sayang Bejat Bejat Dari Mana Pendidikannya Jelek Saya Kanda Bilang Ini Pendidikan Harus Direformasi Total Direvolusi Total Ya Kita Mungkin Bisa Tiru Pendidikan Di Finlandia Seperti Apa Kita Tiru Pendidikan Di Jepang Seperti Apa Lalu Kita Sesuaikan Dengan Kemampuan Kemampuan Mental Dan Finansial Kita Karena Finlandia Dan Jepang Duitnya Banyak Luas Negaranya Tidak Tidak Lebih Luas Dari Indonesia Ya Kan Jadi Istilahnya Waktu Saya Setuju Dengan Jerome Paulin Yang punya Channel Nihongo Mantapu Silahkan Subscribe Nihongo Mantap Ya Jepang Mantap Dia Seorang Mahasiswa Di Jepang Mahasiswa Indonesia Di Jepang Itu ya Saya Setuju Jam Belajar Dikurangkan Ujian Nasional Dihapuskan Ya Beban Beban Yang Anosiswa Itu Dikurangkan Ya kan Di Finlandia Jam Sokol Terbatas Hanya 4-6 Jam 4-5 Jam Dalam Setahun Finlandia Itu Hanya Punya 100 Jam Belajar Dan Itu Singkat Sekali Bandingkan Dengan Jepang Yang 200 Jam Dalam Setahun Indonesia Paling Tinggi 220 Jam Dalam Setahun Jam Belajar Terlalu Banyak Bebannya Terlalu Berat Apalagi Banyak Orang Tua Nuntut Anak Itu Selalu Dapat Nilai Bagus Nah Sistem Pendidikan Di Indonesia Ini Masih Sistem Pendidikan Revolusi Industri Kedua Yang Ibarat Itu Mendidik Kayak Sistem Pendidikan Kayak Pekerja Pabrik Kita Datang Duduk Diam Dengarkan Guru Kerjakan Tugas Dikasih Tug PR Dan Dievaluasi Berdasarkan Nilai Kognitif Nilai Angka Nilai Jelek Kamu Dihukum Nilai Bagus Kamu Di Apresiasi Gitu Ya kan Dievaluasi Dari Nilai Kognitif Dan Kita Hanya Dididik Untuk Menjadi Orang Yang Jago Menghafal Jago Teori Tapi Prakteknya Nol Bener Kata Rocky Girl Implementasinya Nol Kita Tahu Teorinya Kita Tahu Hapalannya Tapi Prakteknya Nol Besar Itu kan Model pendidikan Revolusi Industri Kedua Dan Indonesia Ini Masih Menerapkan Seperti Itu Tertinggal Dua Abad Dari Negara Negara Lain Jadi Indonesia Nasibnya Ya Sama Dengan India Dengan Negara Afrika Tertinggal Pendidikannya Saya Setuju Jam Sekolah Dipendekin Karena Kita Konsekuensi Banyak Di Jakarta Ini Sabtu Kan Libur Tidak Di Daerah Lain Ya Kan Ya Konsekuensinya Itu Gini Jam Sekolah Kita Kurangin Tapi Kita Tambah Satu Hari Karena Sedan Sampai Jumat Dipadatkan Dari Jam 6.30 Pagi Sampai Sore Bervariasi Nah Ini Kita Kurangkan Misalnya Dari Jam 6.30 Pagi Sampai Dengan Jam 11.30 Pagi Atau Sampai Dengan Jam 11.30 Pagi Ya Atau Sampai Jam 10 Ya Misalnya Seperti Itu Dikurangkan Tapi Konsekuensinya Kita Harus Tambah Satu Hari Ya Sabtunya Masuk Ya Kan Konsekuensinya Begitu Sabtunya Masuk Dengan Waktu Yang Sama Ya Kan Bukan Berarti Saya Mengajarkan Anak Lama Di Sekolah Tentulah Ada Jedak Psikologinya Ada Jedaknya Jedaknya Apa Ya Hari Minggu Jedaknya Tapi Kalau Kita Kurangkan Jam Belajarnya Lalu Sabtunya Libur Ya Itu Juga Gak Masalah Menurut Saya Itu Cuma Opsi Konsekuensi Dari Pengurangan Jam Belajarnya Jadi Sabtu Minggu Jedak Buat Anak Tapi Tidak Dengan Pegawai Negeri Sipil Kalau Masalah Reformasi Birokrasi Saya Lebih Cenderung Itu Ke Eropa Dan Negara Negara Yang Perkapitannya Besar Menurut Saya Pegawai Negeri Itu Jam Kerjanya Perlu Ditambah Karena Ya Namanya Orang Mau Menguruskan Dokumen Dokumen Penting Mungkin Tidak Bisa di Hari Kerja Selain Sampai Dengan Jumat Bisa Di Akhir Pekan Makanya Saya Usulkan Untuk Yang Kesekian Kalinya Tambah Jam Kerja Para Pegawai Negeri Sipil Untuk Kesekian Kalinya Saya Ngomong Tambah Jam Kerjanya Jadi Sabtu Masuk Tapi Jam Tapi Setengah Hari Jangan Satu Hari Full Bahaya Sabtu Minggu Masuk Tapi Setengah Hari Senin Sampai Jumat Full Satu Hari Tapi Sabtu Minggu Setengah Hari Untuk Kesekian Kalinya Saya Ngomong Supaya Apa Supaya Maaf Maaf Aja Kita Bisa Maksimal Dalam Melayani Rakyat Dan Para Birokat Itu Dan Para Pemimpin Ini Terakhir Kali Saya Ngomong Untuk Malam Ini Standar Birokat Dan Standar Dari Pemimpin Itu Sebenarnya Sudah Gak Ada Standar Pemimpin Dan Standar Birokat Itu Apa Standar Sudah Ditentukan Oleh Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Seorang Pemimpin Itu Harus Menjadi Tauladan Bagi Yang Dipimpin Bagi Masyarakat Bagi Rakyat Bagi Bawah Mau Pemimpin Apapun Itu Mau Pemimpin Keluarga Pemimpin Lembaga Masyarakat Pemimpin Perusahaan Pemimpin Pemerintahan Pemimpin Negara Harus Beri Contoh Yang Baik Kepada Yang Dipimpin Mau Anggota Keluarganya Anggota Masyarakat Warga Negara Rakyat Dan Masyarakat Harus Memberi Contoh Yang Baik Itu Pemimpin Nah Seorang Pemimpin Dan Seorang Birokat Harus Harus Berjiwa Dia semangat Melayani Rakyatnya Melayani Masyarakatnya Melayani Anggota Keluarganya Melayani Keluarganya Masyarakatnya Dan seterusnya Itu Birokat Dicontohkan oleh Nabi Muhammad S.A.W Seperti Disitu Paham Itu Sudah Dicontohkan oleh Nabi Muhammad S.A.W Di Indonesia Pemimpin Yang Seperti Itu Baru Tiga Soekarno Gusdur Dan Pak Jokowi Makanya Tadi kan Pasti Ini Saya bilang 2019 Ganti Jokowi Bapak Sambung Saya Ngomong Kayak Gitu Saya bilang Dapati Pale Lu Ya kan Kalau ganti Jokowi Siapa Gantinya Prabowo Si Bangsat Itu Pelanggar HAM Kalau Kata Robert Robertus Robert Dosen Di UNJ Pelanggar HAM Brutal Bunuhin Orang Dia Didukung oleh Kelompok Koruptor Para Mafia Mafia Para Pemales Dan Orang-orang Yang Gak Gak Kepengen Indonesia Ini Maju Mau Kayak Gitu Kalau Saya Emang Gak Mau Apa 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 Gak Apa Saya Bilang Sekarang Mungkin Kita Susah Di Eranya Pak Jokowi Orang Akan Berasumsi Oh Nanti Kalau Pak Jokowi Terpilih Lagi Rakyat Makin Susah Terus Kerjanya Gak Bisa Santai Makin Capek Lagi Kerjanya Itulah Hidup Kalau Hidup Gak Mau Capek Mati Aja Saya Bilang Gitu Kan Dalam Hati Kepada Bapak Sampusan Kalau Kerja Sama Jokowi Itu Capek Mati Aja Kalau Gak Gak Capek Kalau Kita Udah Kalau Kita Udah Di Kuburan Kalau Kita Udah Jadi Tulang Kalau Kita Udah Jadi Abu Itu Gak Capek Yang Namanya Hidup Itu Udah Capek Gak Ngapa Ngapain Aja Capek Apalagi Kita Kerja Ngapa Ngapain Nganggur Aja Capek Apalagi Kerja Ya Kan Tambah Capek Hidup Ini Udah Capek Jangan Ngeluh Gitu Masa Kerja Sama Jokowi Capek Dikata Kerja Sama Pak SBI Gak Capek Dikata Kerja Sama Ibu Mega Gus Dur Pak Habibi Pak Harto Aja Gak Capek Capek Dikata Kerja Sama Bung Karno Gak Capek Capek Semuanya Apalagi Pak Jokowi Dia Capek Ngurusi Bangsa Ini Sampai Saya Teringat Omongan Ketua Institut Peradaban Profesor Salim Haji Said Ketika Memawancarai Johannes Leimena Dan Ruslan Abdul Gani Johannes Leimena Itu Bilang Ikben Erhu Saya Sudah Capek Ngurus Negara Ini Akibatnya Dia Mencegahkan Orang Untuk Datang Menyampaikan Aspirasinya Ikben Erhu Capek Ngurus Negara Kayak Begini Pak Pak Leimena Ngurus Mohon Mohon Maaf Pemarah 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 Dan Dan Kesabaran Pak Jokowi Tanda Pak Jokowi Meneladani Akhlak Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Kenapa Dikafirkan Pak Jokowi Akhlaknya Akhlak Rasulullah Dalam Memimpin Keluarga Atau Memimpin Bahasa Dan Negara Ini Kenapa Malah Dikafirkan Kenapa Malah Bila Pak Jokowi Bukan Muslim Anti Islam Dan Seterusnya Kenapa Bisa Seperti Itu Hanya Gara-gara Kepengen Pak Jokowi Gak Jadi Presiden Kenapa Kepengen Pak Jokowi Gak Jadi Presiden Supaya Yang Korupsi Bisa Lega Sekarang Yang Koruptor Ini Sesek Napas Di era Pak Jokowi Ya kan Sepuluh Tahun Kan Kalau Misalnya Pak Jokowi Sepuluh Tahun Memimpin Negeri Ini Koruptor Tambah Sesek Lagi Napas Ya Ketam Yang ada Pati Ketam Yang ada Mati Ya kan Tambah Sesek Napas Lagi Itu Udah Tau Anaknya Udah Tau Kayak Gitu Koruptor Dan Satu Lagi Supaya Mereka Membiarkan Indonesia Begini Aja Kagak Maju Gitu Jadi Makanya Saya Bilang Sekarang Definisi Kafir Udah Berubah Kafir Tuh Kalau Nggak Dukung Prabowo Nggak Dukung Gerindra Itu Maksudnya Bilang Aja Oh Ini Kalau Kafir Tuh Yang Nggak Dukung Prabowo Yang Nggak Dukung Gerindra Itu Kafir Kafir Versi Gerindra Bukan Kafir Versi Islam Gitu Ngomong Aja Jujur Ya Pak Jokowi Akhlaknya Akhlak Rasulullah Kok Dikafirkan Dibilang Anti Islam Bilang Aja Pak Jokowi Anti Gerindra Itu Baru Benar Pak Jokowi Anti Prabowo Itu Baru Benar Jangan Bilang Anti Islam Kafir Itu Saya Marah Marah Benar Saya Kalau Ngomong Gitu Pak Jokowi Akhlak Rasulullah Kok Malah Dikafirkan Goblok Itu Standar Pemimpin Zaman Now Kita Perlu Kembalilah Meneladani Akhlak Rasulullah Yang Sangat Sabar Baik Diperlakukan Dengan Menyenangkan Sabar Diperlakukan Dengan Tidak Menyenangkan Rasulullah Pun Sabar Semoga Momen Nyepi Ini Bisa Melahirkan Generasi Generasi Indonesia Yang Penyabar Dalam Setiap Keadaan Mau Keadaan Menyenangkan Sabar Keadaan Yang Tidak Menyenangkan Sabar Juga Karena Itu Yang Dibutuhkan Oleh Indonesia Orang Orang Yang Sabar Bukan Orang Orang Yang Tidak Sabar Kita Hidup Bukan Seperti Mi Instant Dalam Waktu Singkat Langsung Mateng Enggak Kita Hidup Berproses Dan Ada Dan Setiap Proses Itu Kita Jalanin Gak Bisa Kita Nolak Gak Ada Bayi Yang Lahir Langsung Bisa Berdiri Langsung Bisa Jalan Langsung Bisa Ngomong Itu Gak Ada Semua Berproses Itulah Hidup Jadi Yang Terpenting Kita Semua Harapannya Di Momen Nyepi Kita Semua Menjadi Orang Yang Sabar Dalam Setiap Keadaan Dalam Setiap Kondisi Selamat Malam Selamat Beristirahat Selamat Menyak Sohari Jumat Bye Bye Bye